Ternyata tiba-tiba mereka menggelar sajadah mereka dan mereka berjejer dan mereka melakukan sholat berjamaah Wow itu terbaik loh guys, jarang-jarang pemandangan ini kita lihat Ketika saya tinggal di Indonesia beberapa kali saya naik kereta, gak ada itu guys Itu kagetnya aku sih, mungkin udah gak nih juga kan karena Malaysia Islamnya kayaknya lebih kental dibandingkan kita Itu sih yang harus mungkin kita adaptasi secara cepat ya Bikin kaget dan shock juga ketika istilahnya orang Malaysia ini ya guys Yang melakukan sholat berjamaah di kereta api Dan itu bukan di surau guys, tapi di tempat space kosongnya Dan membuat turis Indonesia ini ya guys yang menjadi shock ataupun kaget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Kamu Jim Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijaukan dari segala merah bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin, amin, diharapkan alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang dirikasalah teman-teman sekalian di Instagram guys ya Itu pertama kali ke Malaysia, kaget nih guys ya Ada kejadian aneh, ada kejadian yang diluar dugaan Ada kejadian yang tidak pernah dialami dalam hidupnya Tapi ini terjadi di kereta Malaysia guys ya Apa yang terjadi? Langsung saja guys, kita play videonya Let's go! Alright guys, jangan lupa guys, subscribe ya guys ya Javatox Halo Globers, welcome to Javatox episode kelima Bareng aku, saya Sabila, host Javatox kali ini seperti biasa ya Kita bakal ngobrolin soal traveling dan kita ajak kamu untuk berimajinasi jalan-jalan virtual lah ya Dan diceritain secara langsung sama narsum aku as a travel blogger yang sudah ada di depan aku ini Tapi sebelum aku kenalin siapakah beliau ini Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga comment channel youtube Javamifi Khususnya di Javatox, supaya kamu tetap dapat update info terbaru dari Javatox or Javamifi Oke langsung aja, sudah ada di depan aku ini Dika Putra Halo Globers Hai! Hai! Kesibukannya apa? Kesibukannya sebenarnya full timenya corporate slave ya Sama ya ternyata Sebenarnya basicnya sama sih Tapi mungkin suka ambil-ambil kesempatan aja buat cuti buat liburan Nah, karena kita hari ini mau ngobrolin soal Malaysia Oke Akan kita kupas tuntas liburan Dika as a travel blogger ini dan juga corporate slave Oke Yang aktif banget di sosmed Nah, kalau dilihat juga ya, seperti kita tahu juga Kalau ngomongin soal negeri jiran ya Oke Kita kulik-kulik Malaysia lah ya Oke Ini selalu identik dengan negara yang jadi, yang punya image Kalo lu baru pertama kali ke luar negeri kayaknya harus nyobain ke Malaysia Itu setuju gak sih? Malaysia Menurut aku ya sih Mungkin buat teman-teman yang biarin gak terlalu culture shock Apalagi kendala bahasa sih Kayaknya Malaysia paling better mungkin buat first time ke luar negeri Dan mungkin dari segi makanan pun Apalagi buat teman-teman yang muslim itu nyari yang halal gak susah Oke itu catetannya ya Iya Terus buat makanan pun kayaknya gak juga beda kayak di Indo Jadi mulut gak terlalu kaget sih Hmm Jadi gak terlalu kaget-kaget banget Iya Untuk yang baru pertama kali mencoba traveling ke luar negeri Iya Cobalah ke Malaysia dulu Betul Nah tadi udah kita ngobrol dulu Soalnya pertama kali ke luar negeri Enaknya ke Malaysia Karena menurut Dika itu tidak jauh untuk secara culture dengan Indonesia Oke Nah ini berarti hitungan Terhitung berapa kali sih kamu ke Malaysia Ke Malaysia berarti udah tiga kali Yang pertama tuh pas kuliah 2018 atau 2019 Itu pas pengabdian masyarakat ke Sabah Oh Sabah Jadi Malaysia yang bagian Kalimantan Terus kedua Maret kemaren ke Pineng Terus yang ketiga bulan kemaren Ke Pineng sama Kiel Kayaknya hobi banget ke Pineng ya Iya Nanti kita kepoin Ada apa sih sebenernya di Pineng Kok dia bisa Oke Dua kali ya berarti ini ya Dalam lima bulan dua kali ya Oh tuh Berarti ada yang menangkan Ada di Pineng Nanti kita kepoin Oke Nah yang pengalaman pertama kali ke Malaysia Kamu sempet ngalamin yang namanya shock culture Kayak anak-anak sekarang bilang Aduh aku shock culture banget Tau gak sih gila Oke Itu Mungkin karena first time aku ke Malaysia itu pengabdian masyarakat Dan itu lokasi 3T kan Ujungnya Malaysia aku rada kaget Karena dari segi infrastruktur pun Gak terlalu memadai misalnya beda banget Kayak Pining atau Kuala Lumpur gitu kan Tapi mungkin kalo dibandingin sama-sama daerah perbatasan Better perbatasan yang ada di Malaysia sih dibandingkan yang di Indonesia Di Sabah ya letaknya berarti ya Iya di Sabah Selama satu minggu Selama satu minggu Oke Oke Berarti yang keduanya itu Traveling kan Keduanya traveling Itu Kurang lebih seminggu juga di Pineng Di Pineng seminggu Itu Kenapa milih Pineng Nah Kenapa milih Pineng? Orang mikirnya ini Pineng ngapain berobat gitu kan Iya bener identik emang Iya bener identik emang Ya bener Pineng itu mungkin buat orang-orang yang gak tau Mungkin buat kamu yang bosen Johor atau Kiel Pineng itu mungkin best option Karena yang pertama Dia tuh banyak daerah World Heritage nya Jadi Mungkin bisa disebutnya tuh Old Town nya tuh Kentol banget Karena Apa ya Tes Portugis disana tuh sangat kental Portugis sama Inggris Terus karena kan daerah Jajahan juga Dan katanya sih Inggris itu pertama kali mendarat di Daratan Malaysia tuh di daerah Pineng Terus Mungkin fun fact nya Pineng tuh kayak Satu pulau kecil Jadi satu kota gitu Dan itu tempat wisatanya tuh banyak banget Oh jadi biar bisa sekaligus ya Betul Tapi yang di Pineng yang bisa di highlight Untuk tempat wisatanya apa aja sih? Mungkin yang terkenal ada Pineng Hill Terus Armenian Street Terus mungkin ada di top Baru tau nih guys Pineng Ada jembatan kacanya gitu Itu lumayan terkenal Dan itu jembatan kaca tertinggi di Malaysia juga Kayak gitu Terus ada daerah Pineng Esplanet Jadi itu kayak pantai Jadi kita bisa ngeliat mainland Malaysia Kayak gitu Dan diri Pineng tuh bener keliatan Tiga apa ya Mungkin bisa dibilang Tiga ras yang berbeda tapi saling nyatu Jadi kayak India lokal Melayu sama Chinese Dan mungkin yang ngerasa di Pineng keliatan beda adalah Misal kita ke street food bagian ini Dan itu tuh mostly orang-orang Chinese nya Malaysia disini Terus di street food yang ini Mostly orang-orang India nya India Malaysia yang disini Dan street food ini tuh mostly lokal Melayu yang disini Jadi kayak Terpisah Terpisah Dan itu mungkin salah satu pertanyaan kita Kayak Kenapa mereka gak menyatu bareng gitu loh Kayak gitu Poin yang aku tangkep Eh boleh dijelasin Berarti beberapa kali kamu ke Malayu Dan kamu memutuskan untuk ke Pineng itu karena? Karena destinasi wisata di Pineng Menurut aku tuh Lebih anti mainstream dibandingkan di KL Dan mungkin living cost di Pineng itu gak semahal di KL Oke Iya Iya dari segi kuliner AirBnB gitu-gitu Bener karena perbandingannya semisal nih Hotel aku yang harga 300 ribu Di Pineng itu Mungkin udah dapat kamar yang proper lah Itu udah bagus Oke Tapi kalau di daerah KL itu Apalagi yang di daerah dekat Bukit Bintang KL Central Itu kayak cuma dapat Apa ya Kayak cuma kasur Terus sempit banget deh Poinnya Jadi untuk kamu nih Untuk Globers yang Mungkin pertama kali mau ke luar negeri dan mencoba untuk explore Malaysia Boleh lah ya untuk Tidak kaget secara budget Iya Kita bisa explore Pineng Betul Kalau mau Supaya instagramable kayak orang-orang Ya bergeser ke KL ya berarti ya Betul Apalagi dari Pineng ke KL tuh cuma naik kereta 4 jam doang Nah ngomongin soal kereta Aku sempet kepoin juga nih sosmednya Dika Kalau dia explore beberapa kota di Malaysia itu menggunakan mode transportasi kereta Bener ya Iya aku naik kereta Boleh Dijelasin Itu dari mulai budget naiknya dari mana Butuh waktu berapa Situasi ambience yang ada di dalam kereta Malaysia itu gimana Apakah sama dengan Indonesia seperti apa Oke Mungkin pertama tuh Ketika aku nyebrang dari Aku tuh nyebrang dari Thailand ke Malaysia tuh pakai kereta juga Thailand ke Malaysia pakai kereta Iya Jadi via darat Baru tahu juga ini ya Jadi mungkin buat temen-temen yang Dari Phuket atau Hatyai Dan pengen nyebrang ke Malaysia Itu jangan naik pesawat Karena itu mahal Itu kita naik kereta aja Dan itu bisa hampir Motong budget tuh gede banget Saving costnya yang lebih ini ya Kayak gitu Mungkin yang pertama Kereta dari border Thailand, Malaysia Itu pertama kita harus ke Butterworth Yaitu di Pineng Itu kurang lebih harganya tuh 30 ringgit Jarak tempuhnya itu 2 jam Nah bentukan keretanya tuh kayak KRL Jadi gak ada nomor tempat duduk Culture shock yang aku alamin di kereta itu adalah Karena kereta itu kan gak ada surau Karena itu kereta Bukan kereta eksekutif gitu Itu kayak kereta KRL Jadi emang Jadi disana gak ada surau Jadi ketika ada azan Aku kagetnya adalah Tiba-tiba aku kira tuh orang-orang ngumpul di tengah-tengah Di depan pintu Itu mereka nguturun di next station Ternyata tiba-tiba mereka menggelar sajadah mereka Dan mereka bergijar dan mereka melakukan sholat berjamaah Wow itu terbaik loh guys Jarang-jarang pemandangan ini kita lihat di Ya setidaknya ketika saya tinggal di Indonesia Beberapa kali saya naik kereta gak ada itu guys ya Karena ya mungkin kereta yang kita tumpangi ya kan Itu ada surau nya Ada sholah nya disana Biasanya gitu ya guys ya Biasanya sholat di surau Tapi pemandangan seperti ini Mungkin menjadi culture shock Untuk beberapa orang Itu demikian gitu ya Dan saya juga kaget gitu Kenapa kok gitu ternyata gitu ya guys ya Oh gak ada surau nya Mungkin karena kereta di Thailand mungkin ya Meanwhile aku di depan mereka Aku pakai cana pendek Dan saya cuma ngeliatin mereka sholat Itu kayak Wow gitu Dan aku tuh bener-bener yang duduk depan mereka Yang depan pintu Dan mereka bener sholat Terus bener-bener ada imamnya Dan aku gak tau itu emang Budaya di Malaysia atau enggak Tapi bener-bener Budaya di Malaysia ternyata ya guys ya Oke Wow itu keren banget nih guys Asli keren banget ternyata Jadi bener-bener Kalau dikatakan bahwasannya Malaysia itu kental sekali Muslimnya ya kan Islamnya seperti itu Karena emang di dalam kereta saja Mereka itu sholat gitu ya guys ya Berjemaah lagi Wow terbaik Ketika azan Dan emang di keretanya kan ada azan ya Itu mereka langsung pada ngumpul Mereka langsung pada ngumpul Di tempat yang space itu Terus berjejer Terus mereka sholat Itu kagetnya aku sih Mungkin udah gak aneh juga kan Karena Malaysia Islamnya kan lebih kental dibandingkan kita Kayak gitu Itu sih yang harus mungkin kita adaptasi secara cepat ya Iya Bener Terus Kalau kita mau ke KL dari Butterworth Pineng Itu kita harus naik kereta Tapi ya sekutif Jadi namanya tuh KTMB Kereta Tanah Melayu Berhad Dan kita harus mesen tiketnya tuh online Oh KTMB Keretanya kereta Malaysia Ya keren banget sih guys KTMB Dari Pineng ke KL itu harganya tuh 99 ringgit Dan sebisa mungkin menurut aku bayarnya pakai Kredit card aja sih Itu lebih simple Buat metode pembayarannya Kayak gitu Terus Dan terus mungkin uniknya disana tuh Ketika kita memilih seat Kan kalau di aplikasi KAI gitu kan Ketika memilih seat kan cuma ada keterangan seat ini penuh Dan seat ini belum penuh Terisi Tersedia gitu Dan yang terisi pun ya udah gak ada identitas lain Kalau disana tuh ada Jadi seat penuh identitasnya tuh cewek atau cowok Sampai segitunya Pas aku mesen Aku menyulis seat Terus aku mikir Hah ini apaan Ada kode Kayak Ini tuh kayak woman Ini men M sama W gitu kan Aku kira Ini apa kan Terus kan diatasnya ada keterangan Oh ternyata itu seat yang udah terisi oleh laki-laki Ini seat yang terisi oleh perempuan Ini menurut aku sangat membantu banget Mungkin buat yang Betul-betul banget itu Ladies to ladies yang ngerasa gak nyaman duduk pinggir Nah jadi bisa dikatakan disana itu mempentingkan hal seperti itu ya guys ya Jadi kelihatan nih Kalau cowok bener pasti gak milih di tempat duduk cewek gitu kan Tapi kalau cowok yang gak bener bisa Bisa jadi kesempatan gitu ya guys ya Jadi seperti itu ya guys ya Tapi disana diutamakan seperti itu Kalau kita gak tahu nih guys tiba-tiba udah pilih gitu kan terisi Gak gitu kan Yaudah kita pilih yang gak tiba-tiba cewek di samping kita Nah pernah saya juga seperti itu Dan akhirnya apa Saya minta tukeran aja sama bapak-bapak yang ada di depan saya guys ya Pak tolong aja kan bapak sama ibunya Jadi bapaknya suruh ke belakang gitu guys Dan itu ya mau-mau aja gitu ya guys ya Tapi dengan adanya istilahnya Men ataupun womannya disitu ya guys ya Itu sangat-sangat membantu kita gitu ya guys ya Stranger pria Mungkin itu salah satu opsi yang bisa dilakukan oleh KAI mungkin ya Iya Iya Aku setuju sih Itu salah satu yang aku suka ketika pemesanan tiket di keretanya Malaysia sih Kayak gitu Terus mungkin buat yang teman-teman muslim Surau di mereka tuh proper banget Jadi di gerbongnya tuh ada surau mungkin musholah ya Musholah Kalau di kereta Indo kan katanya eksekutif memang ada surau nya kan Ada ya Di eksekutif sih Kalau yang biasa saya gak pernah Ini cukup baik ya guys ya Ternyata Oke Cuman yang kereta sebentar aja mungkin yang gak ada surau nya Tadi dikatakan seperti itu Makanya soalnya berjemaah disitu Tapi gak Hampir semua kereta yang ada di dalam KL Itu ada surau nya Kata banknya ini ya guys ya Nah disitu saya faham Jadi tadi saya menyimpulkan kan Oh tidak ada surau di dalam kereta Tapi kalau di Indonesia ada Tapi memang eksekutif aja Ketika saya pergi ke Jakarta Pake yang eksekutif itu ada Tapi kalau yang ekonomi Ya saya belum nyoba juga guys Tapi setahu saya itu ada juga Tapi kecil banget hanya untuk satu orang saja guys ya Tempat wudhu nya tuh di toilet Di toilet betul Kalau ini tuh gak bener-bener tempat wudhu jadi surau Terus ada space kecil tempat wudhu Dan itu sih yang keren yang bawahnya tuh ada yang buat kaki ya Kaki ya Jadi bener proper banget Nah itu cukup Berarti beda banget ya guys ya Mungkin disana itu karena Ya gak tau juga ya guys ya Dikatakan Ya karena kental banget Islamnya Jadi seperti itu Jadi memang diutamakan seperti itu ya guys ya Lumayan menarik banget sih ceritanya ya Dari gimana kamu Memakai mode transportasi kereta di Malaysia Pernah gak sih kamu ngerasa di perjalanan kamu Traveling di Malaysia Nemuin hal-hal lucu selain di gerbong kereta tadi ya Tiba-tiba ada orang sholat gitu Pernah nemuin kejadian unik gak? Mungkin bukan kejadian unik ya Mungkin lebih ke Aku ngebandingin sama Fasilitas kereta di Indonesia Kayak let's say Itu kan mungkin bisa dibilang Badan usaha milik pemerintahnya Malaysia kan Jadi stasiunnya ya stasiun punya usaha pemerintah kan Mungkin kalo di kita even itu stasiun di kota Tegal Pekalaungan ya kota-kota kecil Pasti kayak toiletnya tuh bersih wangi gitu kan Betul Ini aku ngebandinginnya Ketika itu stasiun sentral di Butterworth Pineng Sama stasiun di Kiel Sentral Menurut aku Apa ya Sama toilet mall pun kayaknya masih bersihan toilet mall deh Oh Mungkin dari segi bentuk stasiun Pun mungkin lebih proper yang ada di Indo Oke Oke Plus minum Kalo kita emang ada Apa namanya ya gestia Kebersihan itu ada satu orang dua orang gitu Emang untuk yang bekerja disitu Terus bersihkan gitu Dan Ya Itu memang kelebihannya Kelebihannya adalah Toilet kita bangun Ya kan kalo disana Kata abangnya tadi Agak-agak kotor Ini mungkin jadi masukan kepada Malaysia juga Kepada orang-orang sana Supaya lebih dibersihkan lagi Itu penting karena toilet tuh penting banget ya gestia Kadang penting karena enggak gitu masalahnya Minus lah ya Plus minus lah Plus minus Tapi mungkin balik lagi kalo Ada orang yang ngerasa Wah Kalo di Malaysia kayaknya lebih simple sih gitu kan ya Tapi Kalo ngerasa ah di Indo gak simple tapi Fasilitasnya oke Balik lagi sih Betul Pengen balik lagi gak ke Malaysia Mungkin buat tahun depan saya bakal Nyoba ke negara lain dulu aja ya Oh ya ya Biar gak bosan ya Biar gak bosan ya Kayak setahun udah dua kali kesana Iya lah bosen kalo kebanyakan Tapi Ada sebagian orang juga yang kangen guys Mungkin ini belum Abangnya ini belum menemukan hal-hal yang kangen nih disana ya guys ya Nah kalo udah nemu yang kangen nih Dua beda lagi tuh nanti Asik Nah tapi kalo disuruh balik ke Malaysia nih Iya Kira-kira destinasi apa sih yang pengen banget kamu ngulangin lagi kesana Ngulangin lagi? Aku sih pengen ke Pineng lagi Aduh Aduh Pineng lagi Pineng lagi Ini ada tempat yang sudah di ini ya Salah satu tempatnya apa nih? Salah satu tempat yang aku suka adalah The Top Jadi itu kayak Rainbow Scale Walk Itu salah satu ya Mungkin Apa jembatan kaca gitu Aku sih bukan karena jembatan kaca ya Tapi karena Itu ada salah satu restoran Itu view nya tuh langsung Pineng Bridge Jadi yang menyambungkan Pulau Pineng dengan Mainland Malaysia Dan itu kalo sunset tuh view nya tuh keren banget Jadi kalo ngeliat ke bagian Yang utara mungkin itu langsung daratan Mainland Malaysia Tapi kalo ke daerah selatan itu langsung Pineng Hill Jadi kayak bukit-bukitnya Wah itu kalo sunset Dan sunset disana tuh kurang lebih setengah delapan malem Oke Jadi view nya kayak cantik Lengkap banget ya Semuanya dapet ya Lengkap banget Iya Di satu titik tuh semua dapet ya Dari segi makanan nih Bisa dijelasin gak dari harganya Rasanya Apakah terbilang worth it Kalo emang worth it dari segi harganya Bisa disebutkan mungkin Makanan yang jadi favorit kamu disana dan harganya berapa Oke 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 Mungkin buat makan di Malaysia tuh ada dua opsi sih Temen-temen bisa nyobain makanan yang ada di supermarket Jadi kayak di Sevel ataupun di Family Mart Oke Itu range harganya tuh start dari 10 ringgit sampai 50 ringgit Untuk satu makanan Terus kalo makanan lokalnya Mungkin yang cocok sama lidah kita ya Namanya tuh ada nasi kandar Jadi nasi kandar tuh kayak nasi padangnya Malaysia Start harganya sih beda-beda Kalo daerah Pineng itu start harganya tuh dari 7 ringgit Itu kita udah bisa dapet Tapi kalo daerah aku kemarin terakhir makan di Bukit Bintang Bukit Bintang Depan Fahrenheit itu nasi kandar itu sekitar 15 sampai 20 ringgit Jadi tergantung tempat makannya dimana Ya 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 Kayak gitu Terus mungkin yang harus dicoba lagi nasi lemak Itu kalo di Kiel itu ada nasi lemak Wanjo Itu terkenal di TikTok Itu start harganya tuh dari 10 ringgit Itu udah dapet nasi, ayam, dan perintilannya nasi lemak Dan itu menurut aku enak sih Enak Enak Jadi buat 10 ringgit kurang lebih 30 ribuan itu sangat worth it Sangat worth it ya Untuk traveler yang baru pertama kali ke luar negeri Sebenernya selain itinerary Perlu gak sih kita harus browsing dulu Soal culture-nya, rules apa yang ada di negara sana Berdasarkan pengalaman kamu, perlu gak sih kayak gitu? Menurut aku perlu Semisal nih aku tuh ketika aku mau ke Pineng Bahkan aku tuh nyari di Youtube adalah Scam in Pineng Aku tuh tipikal orang yang selalu Mencari negative case terlebih dahulu Ketika aku mau ke suatu tempat Karena itu penting banget Jadi apakah disana tuh suka ada scam Ataupun hal-hal lainnya Karena itu sangat membantu kita Kayak gitu Itu sih Selain itinerary sama hal-hal lainnya Kan basic lah ya Bisa kita ketahui ya Kayak makanan itu bisa dicari Tapi hal-hal seperti scam Ataupun tempat-tempat yang mungkin gak terlalu Apa ya Ramah untuk turis Itu menurut aku hal yang penting untuk aku ketahui Hmm Ya jadi Membuat Hal untuk berjaga-jaga lah ya Dari kemungkinan buruk Apalagi kita turis Ya Betul Ada gak sih tips untuk yang baru pertama kali Ke Malaysia nih Bagi Dika ini Apa tipsnya? Tipsnya mungkin karena Malaysia itu panas kayak Indonesia Jadi mungkin pake baju yang tipis-tipis aja Pake baju yang nyaman Kalau boleh tau internetnya pake apa ya? Oh Aku pake Java MyFi dong Oh yee Pake Java MyFi Bahkan ketika aku di daerah pelosok Yang perbatasan Perlis itu negara bagian Malaysia Paling pojok sama Thailand Itu sinyalnya masih oke banget Jadi Di perbatasan? Di perbatasan Bahkan di perbatasan Jadi mau dari pelosok Ataupun kota Itu kalo pake Java MyFi itu Sinyalnya itu masih kenceng Jadi gak usah ribet-ribet Pindahin apa namanya SIM card ke HP kan Iya Wow Tetep terus terkoneksi lah ya Bener Gak perlu ribet Gak perlu ribet Pasang kartu Bener apalagi kalo temen-temen tuh Travelingnya tuh dua negara kayak aku Jadi pas nyeberang dari Thailand ke Malaysia Itu gak usah Ganti-ganti ribet Langsung tinggal matiin dulu aja Nyanyain lagi Terus langsung ubah negara deh Terima kasih Dika Putra Oh iya Keren juga Untuk kehadirannya di podcast Java MyFi di JavaTalk Thank you banget Dika ya sekali lagi Sukses terus karirnya Dan semoga duitnya juga cuan-cuan terus ya Sudah bisa traveling Amin Itu yang paling penting Betul Terus kayak gitu ya Terima kasih Jangan lupa untuk share podcast ini Dan like subscribe JavaTalks Jangan lupa juga follow Instagram Dika At Dika Putra M Dika Putra M See you on next episode Oke bye 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 Oke guys sudah selesai videonya Dan itulah tadi ya guys Bikin kaget dan shock juga Ketika istilahnya orang Malaysia ini ya guys Yang melakukan sholat berjemaah di kereta api Dan itu bukan di surau guys Tapi di tempat space kosongnya Dan membuat turis Indonesia ini ya guys ya Menjadi shock ataupun kaget gitu ya guys ya Karena ya mungkin karena pertama kali terjadi dalam dunia seperti itu Dan turis Indonesia ini juga mengatakan bahwa saya pengen balik 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 ke Malaysia Karena kenapa guys ya Dia sudah kesem-sem Nah kesem-sem itu bahasa Jawa guys Dia sudah kayak pengen-pengen-pengen terus untuk kembali lagi ke negeri ini Wow itu sangat-sangat bagus sekali Nah itu dulu videonya guys doakan saya Semoga bisa sampai kesana juga ya guys ya Insya Allah setengah-tengah ini ya guys ya Sempat-sempat menyentikan duit sedikit Untuk kita pergi bersambung Oke itu dulu videonya guys Terima kasih telah tonton video ini Sampai jumpa saya Apabila ada selangkah saya mau dibahamkan Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih telah menonton